Beri hal dengan membatalkan sholat secara sengaja. Ustaz bagaimana dengan hukum membatalkan sholat secara sengaja tanpa ada sebab? Atau misalkan sebab-sebab yang remeh seperti mematikan keran yang menyala, tidak ada yang mematikan di masjid demikian, Ustaz? Taib, kalau sekarang hal itu berarti ada masalahat, diantaranya ada ular yang membahayakan, kemudian setelah itu kita membatalkan, kemudian kita pukul, atau ada orang yang tenggelap, atau ini adalah suatu kemubadiran, tidak mengapa karena itu ada suatu sebab, tetapi kalau sekarang tanpa sebab dibatalkan merupakan dosa besar. Makanya jangan sekali-kali membatalkan sholat kita tanpa sebab. Wallahualam neshoa.